Selamat datang di channel Titik Dua Kalian perlu tahu bahwa sejak tanggal 17 Juni 2022 dilaporkan kualitas udara di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta semakin memburuk Hal ini tentu membahayakan kesehatan tubuh mengingat kita menghirup udara setiap waktu Kondisi ini beresiko menimbulkan alergi, sesak nafas, batuk, rasa pusing, kekeringan pada tubuh seperti mata berair, hidung gatal, serta tenggorokan kering, hingga kanker paru-paru Karena sudah saatnya kita menjaga kebersihan dan menghijaukan lingkungan demi kesehatan diri dan keluarga, bahkan masyarakat Jika kita belum bisa melakukannya untuk lingkungan, mari sama-sama kita memulainya dari rumah kita sendiri Udara yang bersih tentu saja akan begitu menyenangkan dan menyehatkan jika bisa kita hadirkan di rumah Untuk itu, memelihara tanaman-tanaman yang sesuai di rumah merupakan salah satu solusi Tidak cuma lingkungan rumah menjadi lebih sehat, hijaunya dedaunan membuat mata lebih fresh dan mengurangi stres Karenanya kali ini Titik 2 akan membahas mengenai 5 tanaman ini akan buat udara di rumah lebih bersih dan sehat Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dulu yuk dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah Serta jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Titik 2 Nomor 1. Lidah Mertua Yang pertama ini ada satu tanaman yang mungkin sudah kalian akrapi namanya sejak lama Memiliki nama ilmiah Sansifiera Lidah mertua dikenal mampu membuat udara menjadi lebih bersih dan segar Tanaman ini masuk ke dalam jenis kaktus hias yang tidak berbahaya, di mana duri yang ada pada tanaman ini hanya ditemukan pada bagian ujungnya saja Perlu kalian tahu bahwa tanaman ini mampu menyaring hingga menetralisir berbagai jenis racun Seperti silin, benzena, trilotilen, serta formaldehida Tanaman lidah mertua ini bisa diletakkan di sekitar pekarangan hingga di dalam rumah sehingga kualitas oksigen yang kalian hirup akan meningkat Lidah mertua ini bisa kalian dapatkan di pasaran seharga mulai Rp4.500 untuk per potnya Silahkan klik link yang sudah kami share di kolom deskripsi jika kalian memerlukan spesifikasi lengkap, link pembelian murah maupun harga terupdate-nya Nomor 2. Sirih Gading Tanaman merambat yang juga sering disebut Devil's Ivy ini merupakan tumbuhan merambat semi-epifid yang biasa ditanam orang sebagai penghias pekarangan Serta mudah dikenal dari warna daunnya yang belang kuning cerah hingga kuning pucat Merambat di batang pohon dengan daun yang besar sehingga menutupi batang pohon yang dirambatinya Apabila ditanam di dalam pot, daunnya mengecil Potongan cabang tanaman yang memiliki nama ilmiah Epipremnen aureum ini dapat bertahan hidup cukup lama apabila bagian pangkalnya dicelupkan ke air Meski menyukai cahaya sedang, cukup terang tetapi tanpa matahari Tanaman ini mampu menolerir cahaya rendah untuk jangka waktu lama Tanaman ini mampu menyerap berbagai polusi dan debu sehingga baik untuk kesehatan pernafasan Serta memiliki oksigen untuk menjaga sirkulasi udara di rumah Jadi, segera dapatkan tanaman ini seharga Rp 1.500 saja per potnya di marketplace Sebelumnya, teliti spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate-nya Melalui link yang telah kami bagikan untuk kalian pada kolom deskripsi Nomor 3. Pis lili Pis lili yang merupakan salah satu tanaman yang berasal dari hutan hujan tropis Colombia dan Venezuela ini Masih bisa bertahan hidup, meski mungkin sesekali kalian lupa menyiramnya Bunga berwarna putih ini juga hanya memerlukan sedikit pencahayaan sinar matahari Asalkan kalian meletakkannya di dekat jendela Tanaman ini mampu menetralkan gas beracun seperti karbon monoksida dan formaldehida Mereka akan menyerap gas tersebut sehingga udara di sekitar kita tetap bersih Bukan hanya itu, pis lili juga bisa membantu kalian bernapas dengan lebih baik Mengurangi stres, serta mencegah pertumbuhan jamur dan spora Bahkan menurut Feng Shui, pis lili juga bisa membawa keberuntungan untuk orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut Serta dipercaya bisa menenangkan dan menyelaraskan energi dalam rumah maupun tempat kerja Silahkan dapatkan tanaman ini di pasaran seharga mulai Rp2.800 per potnya Agar kalian lebih yakin, silahkan klik link yang sudah kami bagikan di kolom deskripsi Untuk mendapatkan spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate-nya terlebih dahulu Nomor 4. Spider Plant Liliparis atau tanaman laba-laba alias spider plant adalah tanaman hias populer karena mudah dirawat Serta tanaman pembersih udara Tanaman ini hanya membutuhkan tanah yang menyerap air dengan baik Cahaya tidak langsung dan penyeraman sedang untuk berkembang Serta mampu menghasilkan bayi tanaman yang disebut spider rat Kelebihan tanaman ini selain mampu menyaring udara di sekitarnya Juga menjaga kelembaban udara Bahkan manfaat tanaman laba-laba ini bisa bertahan hingga 12 jam setelah penyeraman Karena air yang ada pada spider plant menguap dan melembabkan udara Sebagai tambahan informasi, tanaman ini juga aman bagi anak-anak serta hewan peliharaan seperti kucing dan anjing Tanaman yang sering ditemukan di beberapa rumah sakit Karena dipercaya mampu mempercepat pemulihan pasien ini Dijual seharga mulai Rp4.000 per potnya di marketplace Untuk lebih memastikan, jangan lupa terlebih dulu cek link yang sudah kami share di kolom deskripsi Dan di sana kalian bisa menemukan spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate dari produk ini Nomor 5. Sri Rejeki Satu lagi, tanaman yang tidak hanya cantik dan bermanfaat tetapi juga diakini membawa hoki atau keberuntungan Terdapat penelitian yang mengatakan jika tanaman aglaunema atau Sri Rejeki ini Jika dikombinasikan dengan tanaman lidah mertua, maka dapat menggantikan fungsi AC dalam memfilter udara Perpaduan keduanya dapat menyerap polutan di udara serta asap rokok dan menetralisirnya Selain itu, tanaman Sri Rejeki juga mempunyai khasiat sebagai antibakteri yang menekan jumlah populasi spora jamur hingga 50% Menurut sebuah penelitian dinyatakan bahwa kehadiran tanaman ini dalam ruangan bisa meningkatkan produktivitas kerja Hingga memperbaiki konsentrasi dan daya ingat serta mengurangi stres dan kelelahan Tanaman yang mampu memurnikan udara ini bisa kalian dapatkan seharga mulai Rp39.000 per potnya di marketplace Silahkan klik pada link yang telah kami share di kolom deskripsi Di sana kalian bisa mendapatkan informasi terkait spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate-nya Nah itulah tadi, 5 tanaman ini akan buat udara di rumah lebih bersih dan sehat Kalau kalian punya rekomendasi tanaman yang bisa membuat udara di rumah lebih bersih dan sehat lainnya Kalian juga bisa share di kolom komentar Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like dan share video ini juga ya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya